Intro Masalah dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian kini dialami pasangan Tias Mirasi dengan sang suami Raiden Sujono yang dimana tepat pada Senin 20 September 2021 kedua pasangan tersebut telah resmi bercerai setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutuskan perkara cerai antara Tias Mirasi dan Raiden Sujono mewakili kliennya dalam sidang putusan Bernard Pasaribu selaku kuasa hukum dari Raiden Sujono membenarkan jika permohonan talak yang dibuat oleh kliennya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Ya kami dari kuasa hukum hari ini telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sudah diterima oleh Majelis Hakim kemudian Majelis Hakim bermusyawara bermusyawara dan kemudian pada hari ini juga menjatuhkan putusan isi putusannya apa? mengabulkan permohonan cerai talak tersebut iya permohonan cerai talaknya sudah resmi diputus dan secara over stack ya secara over stack ya setelah ini setelah ini ya kewajiban kami untuk report ke klien ya ya sesuai dengan kesepakatan mereka jadi ya apa yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kesepakatan mereka ya sudah ya tinggal selanjutnya ini ya pemberitahuan kepada ya pemberitahuan kepada pihak termohon ya untuk ini ya ya kalau ada upaya dari kita kan belum tahu ya ada upaya hukum gak dari pihak termohon dalam hal ini Tias ya kalau memang tidak ada berarti inkrah setelah inkrah ya ikrah talak kedua pasangan Tias Mirasi dengan sang suami Raiden Sujono kini telah resmi bercerai hal tersebut pun membuat Tias Mirasi kini mendapatkan status sebagai janda dalam persidangan yang berjalan di pengadilan negeri agama Jakarta Selatan terkait permasalahan harta gonogini kedua pasangan tersebut itu pun kini telah resmi jatuh ke tangan Tias Mirasi yang dimana dirinya akan menerima semua harta gonogini dari pernikahannya dengan sang suami Raiden Sujono sudah sekalian dalam putusan tersebut sesuai dengan permohonan dan juga kesepakatan mengabulkan kesepakatan dan menyerahkan kepada Tias ya item-itemnya semua diserahkan kepada Tias ya seperti pernyataan dari klien kami bahwa mereka punya hubungan rumah tangga kan privasi ya apalagi saya sebagai kuasa hukum ya kita hargailah privasi mereka gitu kan kita masih menunggu ada gak upaya hukum dari pihak Tias tapi kan karena disepakat harusnya gak ya jadi harusnya ini berjalan sesuai dengan apa namanya waktunya aja gitu tinggal tunggu waktunya di lain cerita kini kasus permasalahan porno aksi yang dilakukan oleh DJ Cantik Dinarkendi kini telah menemukan titik damai dengan pelapor yaitu Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia jalannya perdamaian tersebut pun berlangsung di Polda Metro Jaya yang dimana Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia mencabut laporannya terkait laporan porno aksi yang dilakukan oleh Dinarkendi pada beberapa waktu lalu jadi Dinar hari ini bersama Semi Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia yang kasus kemarin kita damai ya kak dan kakak-kakak bersedia buat mencabut laporan tapi dengan syarat yang kakak ajukan syaratnya apa aja kak? betul jadi hari ini kita datang bersama Dinar yang statusnya menjadi tersangka kami telah sepakat untuk berdamai dan surat keputusan kami terkait dengan perdamaian ini sudah kami sampaikan ke SPKT Sentra Pelayanan Keposisi yang Terpadu lalu kepada Kriminal Khusus Direkturat Kriminal Khusus juga kami sudah sampaikan dan selanjutnya juga kami akan sampaikan juga kepada institusi Pores Jakarta Selatan ya ini ke Pores Jakarta Selatan dan penyidik serta KSATRESKRIM untuk menyampaikan informasi ini nah ada pun perdamaian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinar telah bertemu kita tidak hanya sekali berkali-kali Dinar menghadap kami lalu keluarganya juga menghadap kami dan kami melakukan perdamaian ini dengan beberapa poin yang Dinar harus sepakati ya ini Dinar tidak mengulangi perbuatannya kembali lalu Dinar bersedia memperbaiki dirinya Dinar mengakui apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya Indonesia yang luhur Dinar berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk menjaga moral dan norma bagi generasi muda Indonesia Dinar bersumpah akan selalu menjaga mensosialisasikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tetap setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Dinar berjanji akan selalu menjunjung tinggi menghargai menghormati nilai-nilai agama sosial dan budaya di setiap daerah Indonesia Dinar mendukung dan siap membantu segala upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID bersama pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dalam penyelesaian perkara ini dengan pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Dinar tidak mengeluarkan biaya 1 rupiah pun Dinar juga mengucapkan terima kasih kepada PBCMI yang telah memberikan pelajaran atas pentingnya menjaga nilai agama dan norma sosial di Indonesia yang bisa berdampak terhadap perilaku generasi muda ke depan sebagai wujud penyesalan Dinar akan menebus kesalahan terhadap masyarakat Indonesia Dinar bersama PBCMI akan membuat bakti sosial dalam upaya membantu masyarakat dan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 sebanyak 5 kali maka dengan dasar-dasar pertimbangan itu kami memutuskan pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia berdamai dengan Dinar Kendi dan melepaskan tanggung jawab dan menyerahkan semua ini kepada institusi Forly nah telah kami sampaikan semua surat kami sampaikan pada hari ini pada hari ini kami kelirkan semua kekejasan juga kami akan sampaikan terkait dengan keputusan ini selanjutnya itu kewenangan para institusi dalam memutuskan ini itu gitu selamat menikmati